Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Tani, Sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Admin izin share ke teman-teman semua Siapa tau aja disini ada petani pemula Yang baru memulai pertanian ya Nah pada video kali ini Admin akan berbagi ke petani pemula Bagaimana cara menyuburkan tanah Modal seribu rupiah aja yaitu modal korek gas Nah teman-teman semua apabila teman-teman masih pemula Dalam merawat tanaman atau mengolah tanah teman-teman ya Untuk hasil terbaik sebaiknya dicangkul dulu teman-teman ya Baik itu menggunakan mesin ataupun manual seperti ini Lalu setelah kita cangkul Kita bakar tanah teman-teman ya Menggunakan rumput-rumput kering Atau kayu-kayu yang ada di sekitar lahan kita Nah apa tujuannya untuk pembakaran teman-teman ya Yaitu pembakaran ini bertujuan untuk meningkatkan pH tanah Yang tadinya kemungkinan asam Jadi setelah dibakar akan pH-nya akan naik ya Oke sebelumnya like dulu teman-teman ya Admin juga makan siang dulu nih Oke setelah makan siang kita lanjutkan kembali aktivitas teman-teman ya Yaitu dengan membakar tanah Supaya tanah kita akan subur Dengan modal korek gas yang seribu rupiah aja Tanah kita akan menjadi subur dengan dilakukan pembakaran Tapi pembakaran lahan seperti ini Ini ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh ya teman-teman Misalkan di wilayah hutan lindung Dan juga di wilayah-wilayah yang dekat pemukiman warga Atau dekat bandara atau dekat jalan tol Keuntungan dari pembakaran teman-teman ya Kita akan meminimalisir patogen teman-teman ya Seperti yang admin perlihatkan ini ya teman-teman ya Daun ini teman-teman ya Ini terinfeksi oleh jamur ya Admin gak tahu nama jamurnya Tapi kalau ini dihinggapi dengan jamur ini Maka tanaman akan mati Nah selain itu Tujuan dari pembakaran yaitu Supaya kita meminimalisir Bekicot teman-teman ya Karena Secara otomatis lahan kita kalau dibakar Bekicot dan hewan-hewan lainnya juga ikut mati teman-teman ya Dan juga bekicot ini Takut dengan abu teman-teman ya Nah tapi sebelum kita melakukan pembakaran Sebaiknya seperti yang admin lakukan ini teman-teman ya Untuk tanaman yang masih hidup kita lindungi teman-teman ya Alhamdulillah pohon alpokat ini masih aman ya Walaupun kita melakukan pembakaran daya dekatnya Atau lakukan dengan cara seperti ini teman-teman ya Jadi kalau misalkan ada pohon kopi diikat lalu ditutup dengan daun Nah untuk selanjutnya kita tinggal lakukan pembakaran teman-teman ya Hati-hati kalau angin gede ya Dikawal terus untuk melakukan pembakaran seperti ini Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman ya Ya teman-teman Kita lakukan pembakaran dengan diawasi teman-teman ya Tapi kalau teman-teman mau menginginkan arang teman-teman ya Setelah dibakar Kita siram teman-teman ya Jadi kalau dilakukan seperti ini Kita akan mendapatkan arang ya Selain abu yang seperti Abing jelaskan tadi Kita juga akan mendapatkan arang Nah jadi keuntungan dari pembakaran ini ya Pembakaran lahan ini Yang pertama kita bebas dari bekicot Yang kedua tentu bebas dari patogen Yang ketiga pH tanah kita akan naik teman-teman ya Karena kita siram dengan abu Selain itu teman-teman ya Hama kutu-kutuan tentu hilang teman-teman ya Karena ada asap dan juga ada abu Dan ini Cara yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu teman-teman ya Admin ini juga anak seorang petani teman-teman ya Orang tua admin itu petani Dan biasanya dulu olah lahan itu seperti ini Sebelum menanam padi Biasanya dulu itu dibakar dulu lahan Dan ternyata ya setelah admin perhatikan Kesini teman-teman ya Ternyata manfaatnya banyak sekali Selain menyuburkan tanah Juga menghambat hama dan juga patogen Karena dulu itu kita tidak kenal ya Dengan namanya pusarium Dengan namanya jamur pitotora dan lain-lain teman-teman ya Waktu kita menanam padi di hutan ya teman-teman Di ladang ya Nah seperti ini teman-teman ya Kalau kita melakukan pembakaran kita akan menghasilkan arang dan abu teman-teman ya Yang mana arang ini nantinya akan disenangi oleh mikroba Mikroba baik maksudnya teman-teman ya Yang kita kocorkan yang kita taburkan pada lahan kita Nanti akan hingga pada arang-arang ini Dan juga abu ini fungsinya tadi itu ya Untuk meniteralkan pH tanah selain dolomit teman-teman ya Jadi ini adalah alternatif bagi teman-teman Yang susah mendapatkan dolomit Ataupun yang tidak ada biaya untuk mendapatkan dolomit teman-teman ya Sebelum kita lakukan penaburan seperti ini Usahakan abunya itu biarkan dingin dulu teman-teman ya Karena ini panas biasanya 2 hari 2 malam baru benar-benar dingin teman-teman ya Nah setelah cuaca bagus seperti ini Kita taburkan abunya pada lahan kita Insya Allah lahan kita bebas hama, bebas patogen ya Dan juga akan subur karena pH-nya secara otomatis naik Setelah kita tabur dengan abu seperti ini Untuk fungsi abu ini sendiri teman-teman juga sudah banyak yang tahu tentunya ya Karena abu ini mengandung silika teman-teman ya Mengandung kalsium juga pada abu teman-teman ya Dan juga banyak teman-teman para petani yang lainnya Sering menggunakan abu ini sebagai pengganti abamektin teman-teman ya Dan ini salah satu alternatif bagi teman-teman yang mau sterilisasi lahan Atau yang mau menyeburkan lahan Bagus sekali aplikasi abu ataupun arang Atau dua-duanya abu arang Nah kemudian nanti disusul dengan kompos teman-teman ya Ataupun dengan pupuk kimia dan itu sangat bagus sekali ya teman-teman Kalau bagi teman-teman yang full organik Bisa dengan abu ini saja dan arang dan juga pupuk kompos teman-teman ya Oke teman-teman kita tinggal taburkan merata ya Dan ini yang bagus itu setelah dicangkul teman-teman ya Setelah dicangkul kita tabur arang dan abu seperti ini Lalu setelah nanti ditabur dengan arang dan abu seperti ini Baru kita rotari atau kita buat guludan Nah ini juga bisa untuk petani yang tidak digulut juga tidak masalah Misalkan teman-teman mau menanam kacang atau menanam jagung teman-teman ya Tidak digulut juga tidak masalah Asal kita sudah melakukan pembekaran seperti ini Dan sudah kita tabur dengan abu dan juga arang Terima kasih telah menonton Oke teman-teman alhamdulillah admin sudah menyelesaikan lahan yang sini ya teman-teman Lahan yang di bawah ini Ini alhamdulillah sudah kita cangkul dan juga sudah kita bakar Dan sudah kita tabur dengan arang dan abu teman-teman ya Hasilnya seperti ini Dan ini sudah admin teliti teman-teman ya Pada tahun 2020 admin melakukan hal seperti ini Alhamdulillah bekicot dan hama-hama berkurang ya Lalu tahun 2021 admin melakukan penanaman lagi tanpa melakukan seperti ini Hamanya itu ada dan banyak teman-teman ya Jadi secara otomatis untuk dilakukan seperti ini Ini ternyata lebih baik teman-teman ya Karena belajar dari pengalaman ya 2020 aman waktu itu dari bekicot 2021 karena tidak dibakar kurang aman Oke teman-teman ini hanya sharing saja dari Maman Areja channel Semoga tanah teman-teman juga subur teman-teman ya Usahakan kalau sudah seperti ini Kita diamkan 15 hari atau 1 bulan ya Baru kita tanami Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih sudah menonton!